Tidak sanggup menahan nafsu akibat istri belum 40 hari usai melahirkan anak ketiga. Ilham warga Batanghari tega mencabuli adik iparnya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Pencabulan sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Polres Sarulangun berhasil meringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di desa Simpang Kertopati, RT4, Kelurahan Madiangin, Kabupaten Sarulangun. Tersangka adalah Ilham alias Tisen, pria berusia 32 tahun warga Muara Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Pria yang bekerja sebagai sopir batubara ini memperistri warga desa Simpang Kertopati, Kecamatan Madiangin, Kabupaten Sarulangun. Tersangka Ilham diciduk pada 9 Juli 2020 di tempat kerjanya, yakni di sekitar areal pertambangan batubara PT. CTSP berlokasi di desa Bukit Peranginan. Sementara itu korban yang disetubuhi berinisial MU, pelajar SMP yang masih berusia 13 tahun, diketahui korban tersebut merupakan adik ipar tersangka. Modus kejadian berawal ketika korban tengah duduk di dapur, kemudian tersangka memanggil korban dari depan televisi sembari memegang uang sebesar 100 ribu rupiah. Tersangka kemudian mengajak korban ke dalam kamar, tersangka beralasan ada rahasia yang ingin disampaikan. Setibanya di kamar tersangka langsung memperkosa korban. Diakui Ilham pencabulan terhadap adik iparnya ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ilham mengaku tidak sanggup menahan nafsunya di saat istrinya baru melahirkan anak ketiga. Sementara Kapolres Sarolangun AKBP Denny Herianto menjelaskan, Ilham ditangkap setelah dilaporkan istrinya sendiri. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka dikenakan sanksi 15 tahun kurungan penjara. Kemudian tersangka membuka bagian bawahnya. Bisa lihat nih barang-barangnya bagian bawahnya. Buka, kemudian sampai terlepas selalu tersangka memakai handuk ya. Setubuhan dulu ya. Kita juga setubuhan terhadap si korban. Kemudian setelah lima menit kemudian kelimak ya, sampai kelimak. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.